Samsung Galaxy M15 5G hadir di pasar India pada bulan April 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, HP kelas menengah ini akan hadir di pasar Indonesia pada bulan Juni 2024. HP ini menjadi penerus langsung dari Samsung Galaxy M14 5G yang hadir pada Maret 2023 lalu. Salah satu meningkatan yang paling menarik dari Samsung Galaxy M15 5G ada pada sektor layarnya. Konfigurasi kamera yang digunakan juga sudah lebih lengkap dan bisa diandalkan. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy M15 5G yang sudah tim gadget mirangkong. Bukan lagi IPS ataupun PLS LCD. Samsung Galaxy M15 5G hadir dengan jenis panel Super AMOLED. Jenis panel ini tentu cukup menarik karena hadir di kelas serga terjangkau. Sebab kualitas yang ditawarkan sangat imersif, mulai dari kedalaman warna, kecernihan hingga ketajamannya. Samsung Galaxy M15 5G ini memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci yang tak terlalu kecil ataupun besar. Hanya saja, desain layarnya ini masih terlihat jadul dengan bezel yang cukup tebal terutama di bagian daku dan masih menggunakan notch waterdrop. Hal ini membuat rasio layar kebadi tak terlalu besar, hanya 84,3%. Ketajaman pada layarnya ini disebabkan oleh resolusi yang mencapai Full HD+. Tak hanya cocok digunakan di dalam ruangan, Samsung Galaxy M15 5G ini juga cocok digunakan di luar ruangan berkat kemampuan kecerahan layarnya yang mencapai 800 nits. Untuk meningkatkan tingkat kenyamanannya, Samsung Galaxy M15 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz. Artinya, pergerakan animasi seperti di dalam game ataupun scrolling akan lebih mulus. Bagi Anda yang sering menonton, Samsung Galaxy M15 5G ini cukup bisa diandalkan. Samsung Galaxy M15 5G masih menyediakan port audio jack 3,5mm. Menariknya, jika Anda menggunakan earphone, Anda bisa menikmati suara dengan kualitas dan efek dari Dolby Atmos. Samsung Galaxy M15 5G ini juga dibekali 2 buah mikrofon yang bisa menengkap suara Anda lebih jelas saat menelpon. Sayangnya, HP ini masih menggunakan mono speaker atau satu speaker. Namun fitur yang ditawarkan untuk menutupi kekurangan tersebut sudah cukup baik. Tampilan desain Samsung Galaxy M15 5G ini jadi salah satu yang cukup menarik perhatian. Di bagian belakangnya, HP ini tetap menggunakan desain yang sama seperti Samsung lainnya. Terutama di bagian kamera yang disimpan secara vertikal di bagian kiri. Ketika kamera itu disusun secara rapi dan langsung ditempelkan di atas bodi tanpa menggunakan modul kamera. Hal ini membuatnya terlihat lebih minimalis dan terasa seamless. Tampilannya ini juga terlihat mirip seperti HP Samsung lain di kelas harga yang lebih tinggi. Samsung Galaxy M15 5G memiliki aksen visual yang unik di bagian belakangnya. Terdapat pola bergaris yang pasti akan menarik banyak perhatian saat dilihat. Namun, pola ini berada di dalam bodi yang mengkilap dengan akhiran glossy. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan tiga varian warna yang bisa dipilih, yakni dark blue, light blue, dan grey. Berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, Samsung Galaxy M15 5G memiliki konfigurasi kamera yang lebih lengkap. Di bagian belakang terdapat tiga buah kamera, meliputi dari kamera utama 50MP dengan dukungan autofocus, ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Untuk kamera depannya, Samsung Galaxy M15 5G menggunakan resolusi 13MP. Kamera ini sudah cukup untuk kebutuhan selfie Anda, apalagi dengan pencahayaan yang tepat. Sedangkan untuk perekaman videonya, Anda hanya bisa menikmati sampai 1080p di 30fps. Untungnya, ada dukungan gyro AIS di kamera belakang untuk membantu stabilisasinya. Samsung Galaxy M15 5G menggunakan chipset Dimensity 6100 Plus untuk sumber tenaganya. Chipset ini pertama kali diluncurkan pada bulan Juli 2023 untuk menyasar HP atau tablet di kelas menengah yang cukup bertenaga. Dimensity 6100 Plus sudah terintegrasi dengan modem 5G. Selain itu, koneksi tersebut juga sudah didukung dengan teknologi UltraSafe 3.0. Chipset dengan fabrikasi 6nm ini ditenagai oleh 8 inti prosesor GPU di dalamnya, meliputi dari 2 core Cortex-A76 berkecepatan 2,2 GHz untuk performa, dan 6 core Cortex-A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensi dayanya. Sedangkan untuk kartu pengolah grafisnya menggunakan GPU Mali-G57 MP2 dengan frekuensi 950 MHz. Berada di kelas menengah, chipset ini sudah kompatibel dengan jenis RAM LPDDR4X dan UFS 2.1. Sayangnya, Samsung Galaxy M15 5G hanya menawarkan satu varian memori yang masuk ke Indonesia, RAM 6x128 GB. Meski begitu, kapasitasnya sudah cukup untuk membuat performa tetap optimal selama digunakan. Samsung Galaxy M15 5G dibekali baterai dengan kapasitas 6000 mAh. Kapasitasnya yang besar inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa bodi HP ini sedikit lebih tebal dan berat. Sementara itu, untuk pengisian dayanya, Samsung Galaxy M15 5G dibekali fast charging 25W. Kecepatannya memang bukan yang terbaik, apalagi harus mengisi daya yang berada di atas standar. Samsung Galaxy M15 5G hadir dengan sistem operasi Android 14 dan antarmuka One UI 6.0. Terdapat banyak fitur menarik yang dibawa One UI 6.0 di HP ini. Salah satunya adalah Kenock Vault. HP ini menjadi salah satu HP Samsung Galaxy M series pertama yang dibekali dengan fitur keamanan ini. Kenock Vault adalah fitur yang berfungsi untuk mengamankan data-data penting Anda, seperti password dan PIN. Fitur ini memiliki sertifikasi EAL5+, yang mampu melindungi perangkat lunak dan keras yang melipatkan voltase, glitch, suhu tinggi, hingga laser. Tak sedikit konsumen yang hanya bisa pasrah menerima masa update versi Android yang pendek, apalagi HP non-flagsif. Rata-rata HP dengan harga terjangkau di kelas menengah atau entry hanya dibekali masa update selama 2 tahun setelah tanggal peluncurannya. Namun berbeda dengan Samsung Galaxy M15 5G ini. Ya, ponsel ini menawarkan pembaharuan OS hingga 4 generasi ke depan. Jadi saat HP ini rilis dengan Android 14, Anda bisa menggunakannya hingga Android 18 nanti. Selain pembaharuan OS, Samsung juga menawarkan pembaharuan atau unupdate pad security selama 5 tahun. Hal ini mungkin menjamin penggunaan Samsung Galaxy M15 5G, karena tak akan merasa tertinggal setidaknya sampai 5 tahun ke depan. Samsung Galaxy M15 5G menjadi salah satu HP terjangkau dengan kemampuan kamera yang cukup baik. Apalagi HP ini dibekali konfigurasi kamera yang lengkap dengan kamera ultrawide di bagian belakangnya. Sayangnya kemampuan fotografi yang baik ini tak diikuti kemampuan videografinya juga. Kamera depan dan belakang Samsung Galaxy M15 5G hanya mampu mencapai kualitas 1080p di 30fps. Tak ada opsi untuk meningkatkan hingga 4K bahkan 60fps pun tak tersedia. Hal ini tentu menjadi salah satu kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran bodinya yang sedikit lebih besar, ketebalannya mencapai 9,3 mm dengan bobot 200 gram atau lebih tepatnya 217 gram. Anda mungkin akan merasakan bobotnya yang lebih berat ini saat menggunakan HP dalam cukup waktu yang lama. Tak hanya itu, jika Anda melihat bagian depannya, Samsung Galaxy M15 5G ini terlihat masih jadul. Pasalnya desain notch yang digunakan masih waterdrop bukan punch hole. Padahal, banyak HP di kelasnya ataupun di bawahnya yang sudah menggunakan punch hole. Selain itu, desain bezel di sekelilingnya pun terlihat masih cukup tebal. Apalagi di bagian daku dan tepi bawahnya yang jadi paling tebal. Hal ini membuat rasio layar kecil, yakni 84,3%. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.